Jadi perlukan Artinya begini Jadi satu hal Apapun yang Pak Konjen akan tanda tangani Itu harus kita telan kan Dan pembicaraan ini Oke pembicaraan kita Mudah-mudahan Walaupun tidak akan ngefek Tapi ya aku gak ngertilah Pak Konjen pasti punya hati nurani dan empati Saya hanya berpikir secara sisi itu Minimal gunakan akal sehat lah Biar hidup kita selamat Jadi seperti itu ya Oke konten ini Komen pembicaraan kita Pinggir balan, pinggir rembong Dan mudah-mudahan bisa Didengar dengan apapun caranya Kita konten terlepas ada nilai dan hasilnya Terima kasih semuanya ya Serahkan pada doa Kita kembalikan kepada Tuhan yang maesan Terima kasih dan selamat malam Selamat pagi ya Selamat pagi semuanya Saya bilang pagi karena kita harus semangat Ini kita lagi di kantornya Mbak Kontring ya Oke Sang konsletor Sang konslet kan Jadi dia sang konsletor Ya konsletor Konslet ini konsletnya tambah 6 menang Jadi kita lagi ngomongin masalah Hal yang rame kemarin ya Jadi harus dibubuhkan Pak Lurah Ini aku gak seudon Jadi rezekinya Pak Lurah Kita yang nambah Iya aku orang seudon ya Orang seudon Se enak-menang Kan anu orang di sepeda motor Tau jeki barang nih Sapa ngerti Aku punya planning cari suami Pak Lurah loh Yang di Indonesia ya Aku juga punya Oke kita kulit sedikit ya Persoalan kemarin Kan sampe kan wis ngalami kan Kan sampe wis PAP tau Kan ada surat-surat itu pada saat berangkat itu kan Ya ada Otomatis kalau seandainya renew itu Sebenarnya data itu kan sudah ada sama mereka Ya sudah ada Itu tetapi masalahnya Surat izin itu kan di PT Tidak diberikan ke Lurah Lurah tidak tahu Lurah kan cuma hanya Cop saja Selanjutnya surat itu kan PT yang punya Oh enggak Jadi pemerintah tidak pegang juga Tidak Loh 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 Tidak Terus Nah, visa saya sudah turun sebelum surat itu, surat yang kedua ditandatangani suami. Tapi kan sudah ada dirimu pakai sepung? Suratnya mbakku, pernyataannya mbakku. Cuma kan suami saya tetap bisa menuntut karena status saya menikah dan dia jelas suami saya. Dia pun berhak menuntut di PT, tapi itu kan di masa pemberangkatan. Tidak ada hubungannya dengan yang di luar negeri. Ya, misalnya enak dituntut kok kan, enggak enak setoran. Baru diserang. Jadi saya sudah diserang. Kenapa aku juga sekarang protes ya, toh. Dasarnya protes selain itu, oh banyak kok suami yang melapor ke saya. Tapi kan pada endingnya juga hanya karena itu, toh. Mereka kan tidak mau menghubungi atau mereka lepas kontak. Bukan karena tidak dapat izin atau ada surat izin. Ya ada alasan individu. Jadi jangan alasan individu ini dijadikan pukul rata karena banyaknya loss kontak dari seseorang atau kehilangan anggota keluarga atau apa. Terus dipukul rata harus ada surat izin ini. Nah, bukan berarti dengan adanya surat izin ini, Anda bisa mengkontak-kembalikan orang yang hilang kontak itu tadi atau ke keluarga itu tadi. Kalau itu dijadikan dasar rukun. Kalau itu dijadikan dasar rukun. Masalahnya saat ini kita itu tidak tahu alasan mereka memberlakukan pasal tersebut itu untuk apa. Perlindungan yang bagaimana. Nah, terus sekali lagi, surat itu kan tidak perlu dikirim. Iya, iya. Betul kan? Nah, oke lah alasan kamu dengan scan atau... Surat itu sampai sini ada ataupun tidak ada? Tidak ada pengaruhnya? Di dalam formalitas di Hongkong tidak ada pengaruhnya? Iya, kalau untuk Hongkong ya? Iya. Ya, karena kan itu sebagai pesaratan, kita tidak akan dikirim. Ini kita bisa dikirim. Ini kita bisa dikirim. Ini kita tidak akan dikirim. Nah, masalahnya ini. Nah, ini kan akhirnya kenapa kita menuntut KJRI. Karena kalau tanpa lampiran surat itu, artinya kontrak kerja tidak akan dikirim oleh KJRI kan? Iya, iya. Nah, itu kan kenapa kita menekan KJRI. Nah, kalau masalah yang di Indonesia... Ini BNP, 2TKI dan sembarang kalian. BNP dan 2TKI. Itu urusan internal kalian. I don't care. Masalahnya kan yang di renew contract. Masalahnya yang di renew contract. I don't care yang di Indonesia. Itu adalah formalitas dan internal negara kita. Itu untuk safety kah? Untuk perlindungan? Monggo Kersong. Jadi kita sebenarnya tetap ya fokus ke Pak Konjen ya? Exactly. Karena apa? Tanpa copnya, konsul naker. Tanpa itu, kontrak kerja kita tidak ter-approve dan tidak bisa mendapat visa. Nah, kalau seperti ini artinya KJRI sama saja dengan melegalkan di mana pelarangan warga negaranya untuk merubah nasib loh. Oke, poin penting. Kita ngomong apa sih? Sebenarnya tujuan kalian itu kemana gitu? Kalian mati-matian teriak-teriak. Itu apa? Aku? Itu aku gak enak apa-apa. Benar itu konsen saya. Ya, apapun yang terjadi dengan burung migran, jika ada peraturan yang kurang tepat, aku pasti bersuara. Maju. Aku pun mampu seperti itu ya. Tapi resiko terberat di aku adalah dipecap. Tapi ya rapo kok, aku rapo di yang penting kita berjalan di yang benar. Nah, tapi perspektifku sebagai agensi ya kan? Staff agensi ya. Peraturan ini, ini piye. Kalau menurut aku pribadi gak ngefek ya. Yang ngefek di agensi ya. Aku dipecap sesuah kan gak ngerti. Jadi gak ngefek. Tapi sebenarnya berat juga buat agensi. Di mana, di mana kerjaannya itu tambah. Nambah. Asli ini, aku ya perasaan aku aja ya. Aku GR mungkin, aku GR ya. Sebenarnya lebih baik ngomong sama agensi. Wah, tambahan duit. Ngomong maksud aku? Wah, ini jelas. Aku jalan. Masa aku ini penak gitu loh. Daripada minta tanda tangan Pak Lurah rumah saya ini rumat gitu loh. Tapi bapaknya pasti, Mbak, jangan lo tolong nih ya kan? Terus Daniel pun diwek ini gurung-gurung metu. Masalah nge-print suratnya itu gampang. Gampang, tapi tetap uang. Tetap uang. Tetap golek tempat yang bisa nge-print. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk cari print-print juga. Kayak kemarin yang dari NTB, NTT itu katanya yang... Tidak, yang di luar Jawa bareng. Nah, kenapa saya bilang bahwa yang saya pertimbangkan adalah selain prosedur itu adalah letak geografis Indonesia, yang notabene tidak akan pernah bisa dijadikan satu. Ditambah lagi, Nek terap bencana dokumen hilang, Pak. Tidak, sedikit lagi. Aku mau ngomong duit. Masalah geografi, aku gak melo-melo. Itu masalah, Nek menjaluk duit, ngomong-ngomong gampang. Menurut aku seperti itu. Kalau aku memang kehidupanku adalah bisnis, Nek duit ngomong, Nek, gampang gitu loh. Maksud aku adalah kalau memang bayar kontraknya terlalu murah, ngomongnya tembak jedar, saya bukan atas, serong ayamu, lima ayamu gitu loh. Karuan ya, kenapa? Karuan. Orang nambah-nambah aturan sih. Soalnya, sekalian yang ngomong, kalau kertas-kertas ini tidak dibutuhkan. Hong Kong sekarang itu safe paper. Ya. Betul. Yang terlalu ribet itu, Renew paspornya kontrak kerja harus digaulah wala-wala. Kan enggak safe. Padahal loh, padahal itu loh bisa banget. Estan visa loh, RP kok mau delfi loh, DMOY. Yang nyaman nyedukman, yo pancang mau doain lah. RP kok gawe per lembar, kayak atau orang, yo tetap sama. Maka dari itu, aku sebagai orang yang bermata uang, tembakan aku sama uang, yun ini pilih atau yun? Gak bisa. Sewu. Ini yun lima ngewu. Leng sanggup yutabaya, gak sanggup takmu. Maksud aku seperti itu. Karena aku pribadi tentang geografis Indonesia, I don't care. Aku mungkin gak pulang Indonesia juga. Yo, lo paham kenyo. Loh, iya makanya. Aku gak begitu nguruh sih. Tapi adalah, memudahkan. Memudahkan gitu loh. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Eh, ada gak? Eh, ada gak cara nih? Saya ingin. Saya ingin. Lepangkan nih saya ingin. Ada gak, dengan adanya ini terus mendukung bisnis percalon yang Indonesia, maksudnya, ngawai mempermudah Benola Stempel? Lek, menurutku, I don't care. Selagi semuanya lancar ya. Kalau aku pribadi, sebagai otak bisnis, aku gak berpikir, bodoh amat, yang penting aku dapat kertas gitu loh. Karena kebanyakan orang akan berpikir, secara personal, secara personal aku. Kamu tahu kan? Aku gak peduli dengan tata cara itu. Yang penting aku mendapatkan, pihak caranya, selagi masih bisa dibayar uang, bagiku itu bukan masalah. Nah, dan aku rasa bukan cuma aku, tapi bukan di agent ya. Sekali lagi ini bukan agent ya. Aku pribadi seperti itu. Tapi orang pebisnis, ketika semuanya bisa dibayar dengan uang, maka... Bukan masalah. Bukan masalah. Selagi itu bisa dilalui dengan uang, akan dibayar masalah. Aku cuma ingin bilang, kalau memang masalahnya kurang baik, ya ayo ngomong. Lu ngomong bareng gitu loh. Tapi, kayak kamu mempersulit kertas, aku kisah gak kuat gitu loh. Aku soalnya paling benci dengan kertas gitu loh. Terserah kalian mau ngomongnya. Tapi gak dipikir, bener sama EDE Hong Kong sekarang itu safe paper. Yes, oke, oke. Jadi, kita kerunjutin bahwa persoalan ini sebenarnya bisa dianggap absurd, mengadada, atau nyari-nyari, atau apapun. Terserah. Pokoknya, 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 aneh gitu kan. Aneh gitu ya. Oke. Ya, weh. Berarti, kalau kita bicara bahwa perundang-undangan itu yang membawa adalah BNP 2TKI, misalkan dia bilang, di Pemumahnya itu BNP 2TKI. Kalau tohpun, kalau itu yang membuat BNP 2TKI, apakah, menurut kalian-kali, kita gak ngerti hilarki ya? Dan apa memang kita gak ngurus urusan hilarki? Intinya, intinya, kalau konjen itu mengiyakan, itu akan jadi peraturan kan? Iya. Tapi ketika konjen itu tidak, ya tidak, tapi kan dia harus jadi tekan di sana. Yoke, jajalah jadi konjen. Nah, kita jadi konjen, kalau kita jadi konjen, gimana? Pak, ini ceritanya, aku diwai tugas. Nah, berhubung undang-undang pasal ini, berarti kan ini wajib dijalankan, karena kita kan petugas yang harus menjunjung tinggi undang-undang negara, dan kita adalah merupakan petugas yang selalu hadir untuk warganya. jadi, demi kebaikan warga negara kita yang di luar negeri, perlindungan yang seutuhnya, yang nama katanya VVIP, harus kita jalankan. Jadi, Anda bisa tidak bisa harus meneruskan ini. Bagaimana? Itu Pak konjennya ya? Ini BP2PM ini. Oh, ngomong. Terus Pak konjennya. Aku konjennya ya. Kalau misalnya aku pun, wah ya, gimana lagi? Ya sudah kan? Berarti bisa. Kalau seandainya, Pak, nggak bisa Pak. Ini arah-aranya modelnya kayak begini, yang cerai, yang ini, yang ini, terus, iya Pak. Wipi kere kere! Bentar, bentar, bentar. Ini gak? Seterusnya. Ini dari konjen, butuh dukung aku, Agent. Ya, jelas loh. Jelas, jelas. Aku tuh agent lagi. Aku BPNTKI juga. Gak melaksanakan ini, teret-teret loh. Aku bukan agent lah. Masalahnya kita harus melaksanakan undang-undang, Pak. Pak, tapi gimana? Kepentingannya teman-teman ini loh, agak susah. Dan ABCD. Pak konjen gak mikir apamu. Hah? Pak konjen gak mikir apamu. Berarti aku salah. Aku salah. Jangan lupa untuk Pak konjen ya. Yang terjadi, yang aku lihat dari beberapa ini, setiap kali konjennya anjar, aku enak peraturan anjar. Dan aku merasa, di situ orang Hongkong kemarin ya. Orang Hongkong sempat ngomong, aku sempat ngomong sama kamu ya. Orang Hongkong nanyain, ganti meneh peraturan ini. Hah? Konjennya ganti ya? Iya. Aku bilang, orang Hongkong. Orang Hongkong kena keluarga aku dari Hongkong itu, waktu kita zoom itu, mereka nanyain ada apa lagi. Ganti lagi. Iya. Jadi mereka itu. Jadi perhatian, sudah jadi perhatian sebenarnya. Cuman masyarakat Hongkong kan butuh cacai, jadi mereka bilang, mereka bisa sama. Mereka kan gak mungkin untuk, masalahnya kan, ini kan juga, kalau dibilang, kayak majikan mau dausun, apa internal kita, juga gak benar. Gitu loh, gak bisa. Jadi kan kan, nah kenapa? Saya likuip, saya likuip. Jadi sekali lagi, orang lokal itu, punya pikiran. Cuman mereka kan, pasti mikir toh, punya pandangan kok. ganti kotak kan. Ben Dino ganti, peraturan itu ganti, peraturan itu selalu ganti. Kamu kaya maafana, gak salah ngomong lah, kita ngomong bahasa, yang dari kontra mandiri aja lah. Berapa banyak majikan, yang menelpon saya, menyatakan, saya minta maafana. Tim kaya, letih kucing buhaikam, ya gak? Kamu mau tim, tak gue lah. Aku bukan begwek, sorry. Salah nomor. Hahahaha. Hahahaha. Aku jawab ya. Aku jawab ya. Aku sangat minta maaf, aku bukan sebahagia mereka. Hahahaha. Hahahaha. jika kamu mengekalkan dengan aku, itu bukan sebahagia aku. Ya, karena kamu buka website itu, makanya dia dari cari itu, di Google dia temukan. Karena dari situ, dia temukan di Google aja. It's okay ya. Jadi, ini persoalannya sebenarnya ya, kalau ini turunan dari BNP 2 TKI, kalau ataupun Pak Konjen itu, tidak mengiakan, nah ini boleh ya, kita berandai-andai. Ya berandai-andai sih boleh. Ya, karena kan kita tidak di posisinya dia. Oh, iya. Kan yuk baru. Pak, Pak, ya orang ngomong, ambai Dewin aja masalah. Kamu ngomong, ya orang ngomongnya, roro sepanjang kecolok. Tau itu, di tanda-tanda jadi rame. Oh, iya. Jadi, iya. Jadi, menurut aku, Pak Konjen have right to say no, have right to say yes. Nah, iya. Depend dari kepentingannya Pak Konjen sendiri. Karena aku melihat, tinggal Pak Konjennya ada di mana? Ada di kamu atau di dia? Nah, kan kemarin ada toh, yang bilang bahwa KC Eric kan hanya meneruskan akar peraturan. Saya mau ngomong itu ya? Saya ngomong, saya mau ngomong itu. Saya tahu sendiri. Ada, memang. Jadi, kalau itu hanya meneruskan akar peraturan, ya saya pun juga meminta kapan gilirannya Pak Konjen atau KC Eric itu meneruskan aspirasi kita yang kemarin ditampung. Jadi, kenapa saya kemarin bilang, sebelum Anda merespon, ditampung dulu, sebelum Anda mereaksi tentang kemarin masukan kita dialog itu, kan ada beberapa di mana acuan jangka panjang, jangka pendek. Sebentar. Saran-saran kalian, saya rasa ditampung. Cuma kita? Iya. Masalahnya kan disitu. Nah, tadi kan saya bilang, meneruskan. 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 Kalau ini saya nggak bisa nggak ngepot ya. Meneruskan dari BP2PM Indah, maka kan meneruskan mulutnya kita. Ya? Seribus. Oke, oke, oke. Aku cuma nanya, nggak usah ngepot. Oke, oke. Oke, oke. Jadi, jadi sekali lagi ya, kalau mungkin, aku bicara lagi bahwa, ada beberapa organisasi yang nggak mau konsen langsung ke KJRI, ya langsung konsen ke atas, kan ada juga beberapa organisasi. Tapi, pada intinya, ini diteruskan dan nggak, ada di tangan Pak Konjen, kan? Iya. Berarti kalau kita bicara, ketika Pak Konjen itu sudah menentukan, yang jelas satu, berani nggak beliau night-ending? Ya, berani nggak beliau night-ending? Berani nggak beliau night-ending? Pertama PES conference dulu, kan? PES conference, ya? Nyampein ke kita, tapi gini, kalau aku tanya, kalau ataupun buat apa, aku harus jelasin ke kalian. KWKISOPO? Boleh nggak berbicara? itu undang-undang publik. Keterbukaan informasi publik, itu wajib. Enak, tak? Kak Adalah? Terkwiki Sopo? Iya, persoalannya itu kadang di situ, gitu. Karena mereka petugas negara yang di Indonesia, yang di Indohongbang, mewakili negara. Pemerintah. Pemerintah Indonesia. Dan ini atas nama kepentingan orang banyak, why not? Ini bukan kepentingan untuk satu instansi, loh. Ini kepentingan orang banyak. Jadi gini, aku tak cari, tak cari apa yang mengiakan, apa yang... Soalnya kita juga sama-sama belajar, di mana kita nggak punya payung. Kita yang mencari riset sendiri. Ini kebedaan perbedaan kita dengan yang lain. Masih ingat, KCRI dituntut tentang keterbukaan informasi publik, kalau nggak salah tahun 2012, oleh Serikat Buruh, melalui JPMI. Ada nggak maksudnya informasi keterbukaan itu dari sekarang sejak komplain itu? Hanya di periode Pak Triharyat. Kali ini kan tidak ada. Yang kali ini kan aku sering meminta adalah informasi itu dibuka. Tapi kan mereka selalu harus mendapatkan komplain dan huru-hara dulu, baru mereka membuka informasi. Oke, sebentar. Sebentar gini. Kalau saya bilang bahwa sekarang saya memutuskan ini tak tanda tangan ini atau tidak, ibaratnya ya. Aku bah, are-are kati jungkir wali, jembali aja. Iya, dia kan bisa dengan cara saya menandai tangan ini, I don't need your approval. Misalnya kayak gitu kan. Bisa ya. Berarti karena tidak membutuhkan kita, ketika kita minta penjelasan, boleh kan? Sebagai warga negara, boleh ya. Oke, berarti kita tidak mengharuskan dia meng-cancel atau menandatangani. Tapi paling tidak aku ini kandah nono, Pak. Iya, sebenarnya kan seperti ini. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Kita kasih, kasih bikin forum. Nah, kemarin kalian meeting itu apa? Meeting itu tidak ada membahas itu karena saya yakin. Begini, dengarkan ya. Kita meeting tanggal 5. Tiba-tiba untuk surat itu tanggal 10 itu tengah malam sudah diapur. Artinya sebelum tanggal 5 mereka sudah diskusi. Tapi saya nggak tahu dengan siapa mereka diskusi. tanggal 5 berarti nggak ngerti, oke, apa ya? Karena mereka tidak membahas itu. Soalnya, karena kita memang temanya karena temanya adalah peran. Jadi, peran BMI dan organisasi atau komunitas dalam menangani kasus. Nah, jadi ini temanya kan seperti ini. Nah, sementara di situ kita tidak menyebutkan yang namanya persaratan. Oke, oke. Nah, tapi saya memang menyinggung tentang kontrak mandiri. Nah, kalau persaratan untuk dari Indonesia dokumen dikirim ke sini terus perizinan itu kan di kontrak mandiri kita sudah tahu. Nah, terus permintaan saya adalah meminta pemindahan pelimpahan terhadap agensi ini bersifat temporary atau permanen. Karena ini ID online. ID online nggak bisa dilakukan di Hongkong. Dan artinya kalau kalian mampu menjawab berarti kalian membodohi publik berarti ID online itu bohong. Tidak ada. Nah, ya kan? Itu tidak dapat jawaban dari beliau. Dan saya meminta tidak ada perubahan di peraturan kontrak mandiri. Cukup dipublikasikan. Kan? Itu buktinya. Jadi tidak ada kelasan kontrak mandiri. Oke, oke. Artinya gini. Artinya gini. Artinya gini. Kalau kita omongin sampai mbenjerit ya. Oke, oke. Makanya sekarang langsung kita tutup bahwa sebenarnya sebenarnya kita itu disuruh dijejeli atau dikasih sesuatu ya sudah penganan itu ya. Jadi omongan kita ini nggak akan bakal dan bisa bisa didengar dengan para petinggi mereka. Coba tata pakai judul. Karena gini loh. Karena kita terbiasa dengan sesuatu yang buta dan kita cuma disuguhin aja. Kita itu dari kecil pribadi kita. Kita itu biasa. Jadi saya rasa aparat-aparat yang di sana itu biasa disodorin dengan sesuatu yang udah matang. dan mereka tidak pernah evaluasi. Beda sama kita yang gelandangan ya. Kita cari makan sendiri. Kita dewasa dari perjalanan hidup kita. Sementara mereka dibesarkan dengan suguan di meja. Jadi saya merasa Pak Konjen nggak ada salahnya. Pak Konjen harus belajar dari keadaan juga. Jadi gelandangan berarti? Makanya kan saya kan bisa toh kemarin nulis bahwa sepertinya Pak Konjen memang kurang paham lapangan. Karena isi. Jadi perlu keadaan. Nggak, saya nanti. Artinya begini. Jadi satu hal. Apapun yang Pak Konjen akan tanda tangani itu harus kita telankan. Dan pembicaraan ini Oke pembicaraan kita mudah-mudahan mudah-mudahan walaupun tidak akan ngefek tapi ya aku nggak ngertilah. Pak Konjen pasti punya hati nurani dan empati. Saya hanya berpikir secara sisi itu. Minimal gunakan akal sehat lah. Biar hidup kita selamat. Supaya ada armadu. Jadi seperti itu ya. Oke ke konten ini konten pembicaraan kita pinggir balan pinggir rembong dan mudah-mudahan bisa didengar dengan apapun caranya kita ngonten terlepas ada nilai dan hasilnya. Terima kasih semuanya ya. Serahkan pada doa. Kita kembalikan kepada Tuhan yang maesan. Terima kasih dan selamat malam.